Intro Untuk sekarang kebetulan aku bergerak di bidang event consultant yaitu untuk nama perusahaannya sendiri ada PT.Dots & Line dan kita bergerak udah di bidang event itu udah bergerak masuk ke tahun keempat dan untuk event-event yang udah pernah dijalankan adalah salah satunya We The Future Market atau singkatannya WTF Market tapi di luar dari itu kita juga mengerjakan beberapa, organize beberapa event juga misalkan untuk produk launching sebuah corporate atau enggak corporate event mereka mau membuat event-event baru dan yang lainnya Paling penting yang harus dipunya adalah kalau di bidang service itu soft skill menurut saya Hard skill itu penting misalnya hard skill itu tau cara pembukuan abis itu tau gimana cara marketing itu hard skill tapi soft skill itu lebih ke bagaimana kita cara negosiasi dengan orang gimana saat kita ketemu orang gimana saat belajar untuk adaptasi nih saat kita ketemu si A pasti berbeda caranya kita harus approach si B, C sampai si Z jadi bener-bener hubungan itu salah satu part yang paling penting juga You can start it from your university gitu belajarannya dari Podomoro University dan Podomoro juga bisa dibilang koneksinya cukup baik ya mahasiswanya pun bisa dibilang menengah ke atas gitu artinya berada dan untuk membuat bisnis koneksinya sangat baik gitu kita selama jalanin 4 tahun ini banyak down-nya banyak up-nya ya kadang lebih sering down kadang lebih sering up ya ya tergantung situasi tergantung event yang kita bikin tapi mungkin ada juga at a point dimana kita pikir oh mau lanjutin gak ya karena capek karena kita di bidang event itu apalagi kita di bidang event ngurusin orang gitu loh kita ketemu orang misalnya kita bikin pameran ada 35 pameran nih yang di belakang ini ada 35 tenant artinya kita harus menyatukan gimana 35 tenant ini memiliki pemikiran yang sama dan mereka kebutuhannya juga beda-beda ada yang berfokusnya oke gue bikin ikut event ini maunya awareness gue bikin event ini yang penting gue penjualannya tinggi gue mau bikin event ini bla 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 banyak gitu jadi sering banget kita juga berpikir udahlah gak usah lanjutin lah capek ngurusin orang gitu tapi mungkin apa yang bikin mau lanjut terus ya balik lagi bisnis is about making money ya karena kita kepingin making profit dan kedua tapi ultimate reasonnya adalah karena kita tahu bahwa kita punya goal yang ingin kita achieve gitu loh kita punya visi yaitu kita ingin nih jadi mediator bagi anak-anak muda untuk mereka bisa kembangin bisnisnya misalnya awal kita bikin bisnis ini kita gak berani aduh gue mau ajak sponsor orang untuk sponsorin kita ratusan juta gak berani gitu tapi dari situ dari mentor inilah kita belajar oh lu punya bisnis lu harus confidence bahwa lu kalau lu sendiri gak confidence dengan bisnis lu gimana lu bikin orang percaya dengan bisnis lu nah itu jadi banyak banget sih dari misalnya dari marketing itu juga ada mentornya sendiri gitu dari misalnya kena keuangan misalnya belajar dari Warren Buffet misalnya bagaimana cara investasi karena bisnis kita juga udah mulai expand juga walaupun bidangnya event tapi karena aku bagian finance aku juga udah mulai belajar oke duit kita mau investasinya lah ini kemana sih nah itu udah mulai kembangin nah itu banyak banget jadi dari baca buku dari motivator itu banyak banget jadi gak cuman satu spesifik tapi banyak banget dari orang-orang gitu di Indonesia bisnis bagus apa enggak kalau di bidang event sendiri itu bagus sih menurut saya karena kenapa orang-orang di Indonesia sendiri ini udah cukup konsumtif konsumtif dan mereka itu mereka itu dying for an entertainment mereka itu mau berapa pun kalau misalnya bagus acaranya mereka akan gak takut-takut untuk keluarin duit gitu loh apalagi orang-orang yang di luar kota gitu